Kita kembali ke tanah air, peringati hari perdamaian dunia, ratusan ungat lintas agama menggelar doa bersama di halaman gereja Kristen Indonesia Purwokerto, Jawa Tengah. Ya, tak hanya itu, ratusan masyarakat juga melepas ratus lampion sebagai simbol doa-doa perdamaian kepada yang maha kuasa. Ratusan lampion membumbung di langit Purwokerto senin malam. Cahayanya berpendar terang warnai pekatnya malam. Lampion simbolkan harapan dan doa warga dalam peringatan hari perdamaian dunia. Sebelumnya, ratusan warga lintas agama terlebih dahulu berdoa bersama di halaman gereja Kristen Indonesia Purwokerto, Jawa Tengah. Warga menyalakan lilin sebagai wujud penerangan bagi saudara-saudara mereka yang dilanda peperangan. Doa bersama dipimpin oleh pemuka agama dari berbagai lembaga keagamaan, mulai dari umat Hindu, Buddha, Kristiani, Islam, hingga Konghucu dan aliran kepercayaan. Dan dengan adanya peringatan-peringatan ini dari seluruh elemen-elemen agama, kebangsaan, dan juga elemen-elemen keyakinan dan kepercayaan, kita menyatukan satu pandangan bahwa dengan berjamai, kita akan bisa hidup dengan tentram, kita bisa hidup berdampingan, membangun bangsa Indonesia. Harapannya, doa bersama serta penerbangan seratus lampion dapat mewujudkan perdamaian. Tak hanya di tanah air, namun juga di negara-negara yang tengah berkonflik. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.